Ya assalamualaikum guys berjumpa lagi dengan bangfu story kali ini tentang menara masjid ya bangfu melihat proses pembuatan menara masjid di sebuah dusun di kabupaten brebes guys hingga hampir selesai dan bagaimana sejarah menara masjid ya apakah pada zaman nabi sudah ada menara dan mulai kapan dikenal arsitektur menara masjid guys Jangan lupa subscribe bangfu story di YouTube mantap ya guys pembuatan menara masjid dimulai dengan pembuatan dudukan ya yang bentuk kotak tadi guys dan inilah material yang akan menjadi menara terbuat dari semen dan juga serat fiber guys Ini dicetak dengan mal tentunya ya yang nanti dibentuk disusun di atas dudukan tadi guys Ini ada 4 sisi ya tiap tiang dan dengan berbagai bentuk ya sesuai dengan susunan yang nanti akan diminta oleh pihak masjid guys Nah ini ujungnya seperti ini guys ada dua sisi ya dua bentuk yang terpisah nanti ditempel digabungkan menjadi bentuk bulat seperti ini guys Nah nampak di atas ya para pekerja sedang mengatur letak atau posisi agar menara yang akan disusun itu akurat dan presisi ya guys Ada material material seperti besi siku yang akan disusun ke atas dan juga material menara tadi yang terbuat dari semen dan fiber itu ada cantolan berupa kawat-kawat atau besi-besi ya guys Sehingga nanti bisa digandeng ya di atas dudukan tadi guys Ya ini terlihat ya pekerja sedang menaikkan besi-besi siku ya ini besinya gas yang akan dilas kemudian disusun ke atas untuk mencantolkan atau untuk cantelan dari material-material yang sudah dicetak Nah secara terpisah-pisah ini guys Ya gas langit yang biru Ini nanti akan berhias menara masih ya gas dan ini kembali ke material-material yang sudah dicetak secara terpisah dan ini guys kita lihat Bagian atas dudukan menaranya itu berbentuk segi delapan ya gas sepertinya ya Dan ada besi-besi yang tersisa untuk nanti dikatkan dengan besi-besi siku guys dengan dilas Nah ini dalamnya kita lihat Pelafon dudukan nanti kan dicopot ini steger-steger ini sehingga bisa naik ke atas menara lewat lubang yang disiapkan ini guys Ya kalau menara nanti orang bisa naik ke atas ya lewat tangga lah kalau untuk kubah ini Dalamnya ada langit-langit ya yang nanti kelihatan dari bawah itu Seperti melihat langit namun sebenarnya langit-langit itu tidak persis ya Sebangun dengan kubah yang di atas guys karena lebih rendah ya posisinya ya Ini kita lihat ya susunan dari langit-langit yang nanti akan tampak dari bawah guys Sementara kubahnya sendiri kan naik ke atas guys terbuat dari stainless sehingga awet Nah ini kalau kita lihat ke bawah ya dari atas kubah Sementara ini pekerja-pekerja sedang mengelas ya besi-besi siku yang dikaitkan dengan besi-besi yang menempel pada dudukan guys Nah tampak akan seperti ini guys ya untuk sisi kunyah Nah ini cara menaikkan ya material atau bahan-bahan yang akan ditempelkan sebagai menara guys yang dicetap Dengan terpisah-pisah ya ada empat sisi ya guys untuk tiap susunan menaranya guys Ya ini kita lihat ya guys pekerja sedang menempelkan satu bagian menara ya Satu bagian lebih dulu tentunya guys ya nanti baru bagian kedua lah ini contohnya bagian kedua ini Ditempelkan dan dicantelkan ya dengan pesisiku dan Di last mestinya supaya kuat ya guys Ini bagian ketiga ya guys sedang dinaikkan oleh pekerja lain sementara dua pekerja menunggu di atas Nah ini akan memasang nih guys untuk sisi ketiga dan nanti yang terakhir sisi keempat ya Untuk supaya menara bisa rapat guys Ya ini kita lihat bagian keempat ya guys Supaya tertutup ini menara trap pertamanya nih guys Atau susunan pertama dari menara ya Di atas ini nanti ada lagi yang tentunya Bentuknya sesuai dengan yang diinginkan ya guys Nah ini susunan kedua sudah tampak ya guys Di atas tadi yang 4 sisi lah ini sudah ada kembangan-kembangan yang agak mengembang ya Nah ini malah sudah dua guys yang dipasang ya dua trap ya Di antara trap itu ada lingkaran ya yang melebar ya guys Ya guys berdasarkan referensi yang ada menara mulai dibangun pada era pemerintahan dinasti Muawiyah Ketika Muawiyah bin Abu Sobyan memimpin dan membangun menara masih di kota Basrah guys Namun ada pula yang berpendapat Menara mas pertama ditemukan di Damascus pada tahun 673 guys Oke guys terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat Orang abad, orang terpenak Ayo kue Jangan lupa subscribe Bangku Story